Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. 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 menjawab pemerintah serta instansi dan lembaga terkait. Oleh sebab itu, kepikiran TKK dengan pemerintah kota yang selama ini telah berjalin dan berjalan dengan baik terus dipelihara, dibina, dan dipingkatkan. Pengurus TPPKK merupakan tumbuhan dan harapan masyarakat kota Surakarta dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pengurus TPPKK harus mampu berfungsi sebagai pendamping, perencanaan pelaksanaan, pengendali, dan penggerak keluarga sehingga berbagai program dan kegiatan TPPKK dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan dilanjasi 10 program pokok TKK telah melakukan tikah nyata dalam mendukung akselerasi pembangunan, terutama dalam menjawab keputusan, kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Akhirnya, atas nama pemerintah kota Surakarta, saya ingin ucapkan selamat, selamat mengerti, dan terus mengerti untuk kesejahteraan masyarakat. Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami bersyukur atas perkenaan Allah, kami bersyukur atas nikmatan karyamun kepada kami. Ya Allah, Tuhan, Tuhan, pada hari ini kami serta yang berhadir pada saat ini berkumpul dalam rangka pelantikan pengurus dan penggerak PKK Kepas Bakarita masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2028. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa. Saya baru, ya kemarin saya sudah mewanti-wanti istri saya, ini PR-nya masih banyak, masalah stunting, kesehatan ibu hamil, pendidikan anak, apalagi ini di masa pandemi, ini jadi harus kerja ekstra keras. Saya sih kedepannya untuk pengerjaan keseterangan keluarga, khususnya wanita-wanita, malah itu yang berkumpul kekarentan, kasus kekotongan ART, atau perangkat-perangkat keluarga, berkumpul kekotongan disabilitas, itu bisa diberikan pemutalan atau kelatihkan, yang ada perampilan-perampilan yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga ke depannya. Dan ke depannya saya inginkan, ada seperti pemutalan untuk digitalisasi, karena kita sekarang ini, apalagi pandemi COVID ini, kita bisa mengandalkan dari digital untuk pemasaran, jadi tidak bisa kita berhenti hanya untuk sampai memberikan pelatihan, pelatihan membuat misalnya menjahit, atau meracut, atau keterampilan yang lainnya, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Kemudian harus dikembangkan untuk pemasaran ke depannya. Pemasaran ke depannya, karena di era pandemi seperti ini, kita sebenarnya masuk ke situ karena penjualan melalui online. Itu perlu dilakukan ke depannya, sehingga pelatihan yang sudah diberikan itu bisa dilanjutkan nanti sampai ke kemasaran, sehingga bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga, membantu kesejahteraan ke depannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang pasti berdampak pada ekonomi, dan selain kesehatan juga pasti kita masih menjadi pembunuhan. Terima kasih. Terima kasih.